Siang itu, Jumat 23 Mei 1997, Partai Golkar mendapat catah kampanye di lapangan Kampoja. Acara kampanye awalnya direncanakan dengan sangat meriah, panggung hiburan dan artis ibu kota didatangkan ke sana. Awalnya, acara ini berjalan lancar, sampai setelah sholat Jumat. Acara kampanye yang sangat meriah itu justru berubah menjadi bencana. Pentrokan, kerusuhan terjadi di pusat kota Banjermasin. Akar dari permasalahan ini bermacam-macam. Salah satunya adalah kurangnya toleransi antara umat beragama. Toko-toko dibakar dan apapun yang dilewati masa dipastikan hancur. Anehnya di tengah kerusuhan ini, segelintir oknum justru memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam. Alhasil, sentimen anti-cina kembali muncul. Peristiwa ini menjadi salah satu titik terendah politik Indonesia. Masyarakat Banjermasin dikorbankan untuk kepentingan mereka. Kelompok yang terlibat dalam kerusuhan ini sudah tidak jelas lagi. Apakah ini murni konflik politik? Atau bahkan agama? Sekitar Masjid Nur, Pasar Sudimampir merupakan salah satu titik yang menjadi saksi kisu keusuhan 23 menit. Sembilan itu diduga dipicu konvoy kendaraan bermotor kelompok masa sebuah panjang. Masyarakat Banjermasin sepahe tragedi Jumat. Tahun itu, 1997, akan diadakan acara pemilu. Para partai peserta sibuk menyiapkan kampanye mereka. Saat itu, di lapangan Kamboja akan diadakan kampanye pemilu untuk tiga partai. Dan pada hari Jumat yang mendapat jatah kampanye adalah Partai Golkar. Rencananya, acara kampanye akan dilangsungkan setelah seluat Jumat. Akan ada panggung hiburan yang diisi oleh artis dari ibu kota. Para simpatisan Golkar saat itu juga berkeliling kota Banjermasin. Dari para simpatisan, sebagian besar menggunakan kenalpot berisik. Bahkan, ada beberapa yang mencopot kenalpotnya yang pastinya akan sangat memekahkan telinga. Sebenarnya, iring-iringan seperti ini sudah biasa. Masyarakat akan memaklumi jika iring-iringan motor pasti berisik. Namun yang salah dalam peristiwa ini adalah tempat dan waktu yang digunakan. Karena saat itu, umat Islam sedang melaksanakan ibadah selat Jumat di Masjid Nur. Perlu diketahui juga, Masjid Nur sebenarnya adalah basis dari Partai P3. Para simpatisan Golkar, anehnya saat itu malah melewati jalan Pangeran Samudera. Para aparat yang berjaga sebenarnya sudah melarang mereka semua. Karena para jamaat saat itu sampai melubir ke jalan. Namun mereka berdalih bahwa solat Jumat hampir selesai. Dan para aparat yang berjaga akhirnya tidak bisa membendung mereka semua. Selakanya lagi, mereka bukannya lewat secara sopan. Mereka justru menarik-narik gas motor mereka yang akhirnya menyulut kemarahan para jamaat di sana. Emosi para jamaat saat itu sudah tidak bisa ditahan dan mereka mulai bergerak. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai solat Jumat, Masjid Nur langsung bergerak menuju kantor DPD Golkar. Kabar tentang pergerakan ini sangat cepat, sehingga para warga yang geram langsung ikut bergabung. Setelah kantor DPD Golkar hancur, Masjid Nur langsung menuju lapangan Kampoja. Dalam perjalanan ini, pastinya semua atribut dan benera Golkar dicopot dan dibakar. Sesampainya di lapangan Kampoja, mereka semua bergabung dengan Masjid Nur yang mula-mula muncul dari pinggir lapangan. Panggung Kampanya diserbu dan dirobohkan. Kaum penyerbu juga bertarung dengan 20.000 anggota Golkar yang saat itu sedang berkumpul di sana. Pada sore hari, masa yang datang bertambah banyak. Hampir semua membawa senjata tajam di tangan mereka. Lebih parahnya lagi, saat menuju ke pusat kota, mereka menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Toko-toko, gedung pemerintahan, kendaraan, dan beberapa rumah warga dirusak dan dibakar. Tidak jelas lagi siapa pelaku dan korban dari kerusuhan ini. Lebih parahnya, kerusuhan ini seolah-olah menjadi momen untuk menumpahkan semua sentimen. Dari sentimen politik, agama, hingga kesekan antaretnis. Bentrokan masih berlanjut hingga malam hari. Pasokan TNI diturunkan untuk mengamankan situasi. TNI menyisir komplek dan perkampungan yang dinilai sebagai tempat persembunyian pelaku. Jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan ini dinilai menjadi salah satu yang paling parah di masa-masa berakhirnya rezim orde baru. Menurut data dari hasil investigasi tim pencari fakta, YLBHI, tercatat ada sebanyak 123 korban tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 lainnya hilang. Belum lagi, dengan kerugian material yang tentunya sangat besar. Pusat pertokohan, kantor pemerintahan, tempat peribadatan, sekolah, hingga rumah warga, ikut menjadi korban dengan cara dirusak, dibakar, dan dihancurkan. Ratusan mayat dari kerusuhan ini akhirnya dikuburkan secara massal di komplek pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru. Lokasinya terletak 22 km di sebelah tenggara Banjarmasin. Di sana juga akan menemukan kayu dengan tulisan, Makam Masal Jumat Gelabu. Terima kasih telah menonton!